Jahit bibir kita dengan jahitan yang tak terlihat Buatkan jeruji-jeruji besi Untuk memenjarakan lisan itu Agar jangan sampai aib yang sudah kita ketahui dari aib saudara kita itu Kita sampaikan ke orang lain Dan syaitan akan kipas-kipas Ceritakan, ceritakan, ceritakan Dan disinilah kita diperintahkan untuk melawan syaitan Dan melawan ajakan hawa nafsu kita Karena ada kenikmatan hawa nafsu Dalam menceritakan kesalahan dan aib orang lain kepada orang lain Sebagaimana kita tidak mau Kalau kita anggap orang itu kita percaya Lalu kita sampaikan permasalahan kita kepadanya Sehingga dia tahu aib yang terjadi pada diri kita Pasti kita tidak mau dia menceritakannya kepada orang lain Hal yang sama Saudara kita di kantor telah mempercaya kita Untuk dimintai nasihat Sehingga hal yang pada awalnya tak akan dikerjakan manusia Yaitu menceritakan aibnya kepada orang lain Sudah dia lakukan sesuatu yang tidak normal Aib dirinya dia sampaikan kepada orang lain Ini bukan pekerjaan normal Normalnya manusia dia ingin orang lain tidak tahu aibnya Itu artinya dia memuliakan dirimu Dia mempercayai engkau itu orang amanah Dia tidak akan sampaikan aibnya kepadamu Kecuali karena dia yakin anda tidak akan sampaikan kepada orang lain Maka jagalah amanah itu Tutup aib saudara kita Dan apabila kita amalkan itu Maka balasannya di sisi Allah adalah Allah juga akan tutup aib-aib kita